Hei 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 minasan, kembali lagi sama Nafta disini Kali ini kita akan membaca cerpen Fiction Real Yang ke enam, judulnya Coki Ya, ini antara siap dan tidak siap Sebenernya membaca tentang Coki Karena masih sering ke bawah mimpi juga Tapi ini juga panjang banget Kemungkinan aku bakal bikin paduanya Karena bener-bener panjang Dan aku takutnya HP ku tuh gak cukup Untuk satu Satu cerpen ini, karena bener-bener panjang Ya, kita mulai aja Ini adalah pagi yang indah Untuk mulai membuat karyaku yang Kesegian kalinya Ya, namaku Crescensia L Dan kali ini aku akan menceritakan pada kalian Tentang anjing ketigaku Yang bernama Coki Ya, jadi anjingku itu ada yang pertama Boy, warna hitam semua Dia tinggi, kerempeng, pokoknya Namanya Boy Yang kedua namanya Coki Tapi ini C-O-K-Y-E Coki-Y Biasa disebut polisi Coki Karena dia sering bertugas menjaga Kalau kita lagi main sepeda-sepedaan Atau penjahat-penjahatan Dia selalu dirantai Kadang lepas, kadang dirantai lagi Lepasnya itu karena rantainya itu putus Biasanya Yang ketiga namanya Coki C-O-K-I Coki-Dogi-Bogi Sewiwa-Suiwe Eh, sorry Coki-Dogi-Bogi Strawberry Sewiwa-Suiwe Ya, itulah Lanjut Pada tanggal 2 Maret 2012 Anjingku yang bernama Cokie Meninggal karena Suatu penyakit yang aku sendiri Tidak tahu penyakit apa yang dideritanya Pokoknya itu penyakit dalam Karena waktu dia mati Keluar cairan Kayak darah, kalau nggak salah Dari mulutnya Jadi penyakit dalam kayaknya Mungkin efek dirantai Atau dia keracunan sesuatu Gitu, lanjut Dan aku benar-benar sedih waktu itu Karena terlalu sedih dan kesepian Setiap hari aku selalu bertanya pada ayahku Kapan kita punya anjing baru? Dan kalimat itu terus-menerus keluar dari mulutku Tanpa henti Emang gede ahlak Tiap hari, tiap jam, tiap menit Setiap aku ketemu papaku Aku bakal tanya Pah, kapan punya anjing baru? Nggak ada ahlak emang Nggak ada ahlak dari kecil Hingga tiga bulan kemudian Aku berhasil mendapatkannya Tepat pada tanggal 7 Juni 2012 Aku mendapatkan dua anjing sekaligus Dari saudaraku yang juga seorang pecinta anjing Ya, nanti dulu Jadi si Cokie ini Umurnya itu sama kayak aku Waktu aku masih bayi Dia itu lahir di depan rumah Di selokan Jadi umurnya waktu itu Sebelas tahun Waktu meninggal aku masih 11 tahun Dan Cokie yang COKI ini Datang ketika aku udah umur 12 tahun Terus lanjut Anjingku diberi nama Bruno dan Mars Itu atas usul papa Ya, ini ada tulisannya oleh ayahku Tapi beberapa bulan kemudian Bruno diberikan kepada saudaraku yang lain Karena keluarga mereka membutuhkan Dan juga pecinta anjing Aku dengar Bruno berganti nama menjadi Jesse Dalam kurung Kalau tidak salah Ya bener Emang namanya berubah jadi Jesse Jelek banget Itu Bruno tuh udah nama terbagus Menurutku Kenapa diganti jadi Jesse Kayak melambai Ngerti gak sih Udah bagus-bagus Bruno gitu kan Kesel aku waktu itu tuh Aku kesel Kenapa diganti nama jadi jelek banget Jadi aku gak tau ya Jesse itu asal usulnya Dari mana gak tau Gak berani nanya juga Lanjut Sedangkan ayahku mengganti nama Mars Menjadi Coki Karena alasannya Karena jika kami memanggil Mars Kami sedang memanggil Mars Bukan Mars Taulah orang Jawa Kalau orang Jawa Mas susah bilang Mars Dikirain Mars-Mars gitu loh Mars-Mars Jadi Mars-Mars gitu kan Jadi karena banyak orang yang salah sangka Jadi kita ganti nama menjadi Coki Ya lanjut Takutnya ada orang yang salah paham Karena di daerahku Biasanya kami memanggil seorang laki-laki Dengan panggilan Mars Jadi kebayangkan Kalau kami sedang manggil anjing kami Tapi yang nengok justru Mars-Mars Di depan rumah Apalagi rumahku di pasar Mantap Lanjut Coki berwarna coklat muda Dengan warna putih Di bagian dada sampai perut Dan di bagian bawah Setiap kaki Jadi kayak pake ini Kos kaki gitu lah Lanjut Ujung ekornya juga berwarna putih Dan bagiku ekor inilah Mohon maaf ya Ada yang lagi masak di luar Nggak tau siapa kamar sebelah mungkin Ya lanjut Ujung ekornya juga berwarna putih Dan bagiku ekor inilah Yang membuatnya menjadi unik Emang unik banget menurutku Satu-satunya anjing Yang aku punya ekornya warna putih Kayak gitu Kayak Ini coklat nih Nah segini tuh warna putih Jadi kayak kuas gitu Karena aku kan Selalu Aku tuh selalu berpikir Seandainya aku melukis Sebuah lukisan Menggunakan ekornya coki Apa sih absurd banget Random bar Lanjut Dulu Waktu saudaraku mengantarnya Ke rumahku Dia Dia menyarankan Agar ujung ekor Yang berwarna putih Dipotong saja Katanya Jika tidak dipotong Dia akan memiliki Sebuah kekurangan Dalam berkelahi Kayak mitos gitu sih Kepercayaan orang Zaman dulu Aku juga masih bingung Itu sebenarnya Beneran atau enggak Tapi kayak nggak nyambung banget sih Menurutku yang nggak bisa diterima Sama logika Jadi Ya Lanjut aja ya Tapi ayahku menolaknya Karena menurut ayahku Memotong ekornya adalah Bentuk penyiksaan Dan setelah dipotong Ekornya akan menjadi jelek Dan kurang enak Untuk dipandang Ayahku juga berkata Padaku dengan semangat Kita buktikan Bahwa yang dia katakan Hanyalah mitos Ya papaku itu suka banget Mendobrak mitos yang ada Dia itu Pokoknya suka banget Mematahkan mitos-mitos yang ada Lanjut Ujung ekornya yang putih Tidak akan berpengaruh Pada coki Ya papaku itu suka banget Terus Emang bener sih Emang bener Waktu akhirnya coki Nggak jadi dipotong Ekornya itu selamat Tetap sampai Dia meninggal pun Ekornya tetap Putih Pada ujungnya Itu Dia Justru dia menurutku Naluri berkelahinya Tinggi banget Soalnya Satu hari Eh Satu hari Sebelum dia meninggal Kita itu kedatangan Anjing kecil Nah Kan niatnya mau dikenalin Papaku itu Tidak ngerti cara Nganalinya Jadi dia taruh itu Anak anjing Langsung digikit Sama coki Terus lehernya luka Parah Parah banget Sampai dia nangis Nggak berhenti-berhenti Akhirnya dikasihin orang Ya begitu Aku nyambuk Barusan nyambuk sesuatu Ya Intinya Coki itu liar Pernah ada kejadian Dia nyerang saudaraku juga Saudaraku itu Waktu itu belum sekolah Baru berapa tahun Aku lupa Dia tuh mainan batu Jadi dia berdiri di atas batu Batunya itu goyang-goyang Kan bunyi Kelak-kelak-kelak gitu kan Terus Tiba-tiba coki itu kayak Nggak tau gimana Dia langsung lompat Lompat ke arah anak itu Dan Anak itu jatuh dong Jatuh ketindih sama coki Kayak diserang Mau dibunuh gitu loh Ya emang Emang anjing hutan kan Liar Terus Semenjak itu Coki jadi sering dikandang Kalau ada orang Terutama kalau ada si anak ini Soalnya Ya naluri hewan Siapa yang bisa Mengaturkan Jadi yaudah Kita lakukan sebisanya Tanpa menyiksa Kedua pihak Ya lanjut Di pagi hari Aku bertugas Memberinya makan Sedangkan di sore hari Pipiku lah yang bertugas Memberinya makan Dulu Waktu aku masih berada Di kelas 7 Coki sangat suka Naik ke atas kakiku Setelah pulang sekolah Coki juga sering tidur Di atas kakiku Saat aku pulang sore Setelah latihan pramuka Pokoknya dia sangat Manja padaku Waduh manja parah itu Manja parah Tapi sekarang Dia mulai cuek padaku Kata ayahku Coki bersikap seperti itu Karena aku duluan Yang cuek padanya Kata ayahku Aku terlalu asik Bermain komputer Tanpa mempedulikan Apapun Di sekitarku Kata ayahku Aku juga tidak pernah Mengajaknya bermain Sehingga Coki malas Bermain denganku Dan semua Yang dikatakan ayahku Memang benar Aku kesepian Setelah kakekku Meninggal Dan kakakku Pergi keluar kota Untuk melanjutkan sekolahnya Aku benar-benar Kesepian Dan rasa kesepian Itulah yang membuatku Menjadi sangat suka Bermain komputer Atau tidur siang Dan tidur cepat Di malam hari Saat itu aku bahkan Hampir tidak pernah Berbicara dengan Keluarga ku di rumah Termasuk Coki Ya itu kayak proses Proses pertumbuhan lah Orang yang baru Ditinggal sama Keluarga Dua sekaligus Karena rasanya Sepi banget Kayak mungkin Antara kehilangan Kesepian Depresi Gak ada orang yang bisa Diajak ngomong Gitu kan Biasalah aku cerita Ke orang tua Mereka sibuk kerja Cerita ke Bibi Udah gak nyambung Ya mencerita sama siapa Udah capek juga Pulang sekolah tuh sore Terus Ya sebenernya Gak bisa menyalahkan Siapa-siapa Aku juga salah sih Sebenernya Kan Kasian juga Aku yang miara Coki Tapi aku yang menelantarkan Coki Gitu loh Meskipun masih kasih makan Tapi kan Ada Harus ada kasih sayang juga Kalau ke hewan Piaraan kan Apalagi ke keluarga Itu harusnya Aku tetap ngobrol Tapi gak tau Waktu itu Bener-bener aku tuh Pikiran kacau parah Udah mulai ada tanda-tanda Mental Tidak stabil lagi Jadi ya Itu salah satu proses Semuanya Kena dampaknya Tapi Ya Udah lah Mau gimana lagi Oke ini masih agak panjang Aku bakal lanjutin Di Part 2 aja ya Ini udah Udah penuh memorinya Soalnya Oke Bye minasan Sampai jumpa Di part 2 Tentang Coki Bye Sampai jumpa